Intro Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ekal Review. Kali ini, saya mau ngebahas film horror terbaru yang bikin geleng-geleng kepala, karena sinopsis film ini yang agak lain, yaitu tentang manusia yang jatuh cinta dengan sosok ocong. Usai jadi perbincangan di podcast sama media sosial, kisah horror Mawar sama Restu akhirnya diangkat dalam film berjudul Duyusi Wataisi. Gak heran, banyak netizen yang menunggu-nunggu penayangan film Garapan Awi Suryadi ini. Mengadaptasi salah satu kisah paling populer First Love, dari podcast dengan nama yang sama, pasti banyak dari kalian yang udah pada tau. Ceritanya, First Love, sempat viral beberapa minggu lalu. Waktu nonton trailer film ini, saya cukup optimis sama hasilnya. Ternyata, hasilnya menguaskan, film ini gak lebay buat nunjukin penampakan setannya, tapi tetap menghadirkan kengerian yang tepat. Alurnya familiar bagi fans podcastnya, tentang Mawar, seorang gadis lugu yang ingin punya pacar di ulang tahunnya yang ke-20. Namun, sejak dia pacaran, tingkah lakunya jadi aneh. Bersama sahabatnya, Faye dan Kartika, mereka mencoba menyelidiki keanehan itu. Dan ternyata, pacarnya bukan manusia, melainkan pocong. Waktu saya mulai nonton film ini, saya cukup terkejut sama atmosfer pembukaannya. Saya terkesan sama adegan pembukaan yang bagus dari segi teknis. Film ini berhasil ngasoh kesan yang mendalam secara visual. Terus saya juga suka sama jumpscare yang enggak bisa diprediksi, tapi editingnya terasa kasar dan terburu-buru. Ada beberapa scene di awal yang kayak dicepetin gitu, jadi agak ganggu. Tapi naskahnya sangat rapi dan tepat, terutama dalam timing penggunaan jumpscare dan pembangunan ketegangan. Ceritanya jelas menggambarkan penderitaan cinta dari berbagai karakter, dengan duansa yang sesuai dengan era 90-an. Film ini mengambil latar tahun 90-an, tepatnya tahun 1996, ditandai dengan siaran radio yang menyebutkan kematian rapper Tupac Shakur. Tapi ada ketidakseragaman dialog yang terasa modern, bikin sedikit ganggu. Para pemainnya juga ngasih penampilan yang kuat. Diandra Agata, Shanina Chinamon, Sonia Alisa, Sarah Felicia, dan Jessica Shina menarik perhatian dengan akting mereka yang solid. Meskipun enggak ada yang mencapai tingkat akting luar biasa, tapi akting mereka cukup memadai dan membuat karakter-karakter dalam film ini terasa nyata. Karakter mawar yang diperankan oleh Diandra Agata, berhasil menunjukkan perkembangan karakter yang menarik. Penggambaran sosok pocong dalam film ini berhasil bikin bulu kuduk merinding di dalam bioskop. Selain itu, jumpscare yang dihadirkan pun dirasa tak berlebihan, tetapi cukup membuat teriakan penonton bergema. Saya suka pendekatan minimalis dalam menampilkan penampakan hantu. Gak berlebihan, tapi cukup menegangkan. Sosok pocong, pacar mawar yang sebenarnya hantu, gak muncul terlalu sering. Ini membuatnya lebih misterius. Nah tapi, permasalahannya muncul saat pocong udah mulai muncul dalam cerita. Disinilah film mulai terasa hambar bagi saya. Jumpscare-nya mulai terasa repetitif, dan saya bahkan merasa bosan di beberapa bagian film. Meski adegan jumpscare awalnya berhasil bikin saya terkadip kaget, tapi makin lama saya udah bisa memprediksi pola-pola yang bakal terjadi. Sutradara Awisuryadi cukup berhasil menghadirkan suasana yang sesuai dengan cerita, dengan penggunaan kamera yang stylish dan shot yang dramatis. Teknisnya, Awis memang top di genre horror. Sutradara, Awisuryadi, memanfaatkan berbagai sudut kamera, pergerakan kamera, dan pencahayaan untuk menciptakan atmosfer yang kuat. Penggunaan teknik sinematografi ini berhasil membuat saya merasa tegang sepanjang film. Sayangnya film ini punya potensi yang gak sepenuhnya dimaksimalkan. Meski punya aspek teknis yang kuat dan acting yang solid, cerita yang kurang dalam bikin terasa kurang memuaskan bagi saya sebagai penonton. Meski ceritanya terasa dangkal, ending film ini cukup berhasil memberikan kesan yang manis bagi penontonnya. Tanpa ending yang memuaskan, saya pikir film ini akan terasa lebih hambar. Jadi, kalau kamu mau nonton horror Indonesia yang cukup memuaskan, Do You See What I See bisa jadi pilihan yang tepat. Tontonlah film ini dan rasakan sendiri kengeriannya yang berbeda dari horror-horror konvensional Indonesia lainnya. Secara keseluruhan, ini salah satu karya terbaik Awisuryadi. Dia berhasil membangun elemen 90-an dan menempatkan kengeriannya dengan tepat. Para karakter dibangun dengan matang dan elemen horornya enggak lebay. Plot ceritanya rapi, enggak amburadul. Nah, itu tadi ulasan singkat saya soal film Do You See What I See. Jadi, apakah kalian udah nonton film ini? Bagiin pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk berdiskusi lebih lanjut di sana. Jangan ragu untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan pastikan juga untuk menyalakan notifikasi agar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih udah menyimak di channel Ekal Review. Semoga hari kalian menyenangkan. Ya terima kasih guys. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Bu, hari ini Mawar ulang tahun lho. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Kue dong opo. Jarene mau ketemu mas Restu. Jangan lupa ketemu?